Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami Merasa terganggu atas aktivitas gudang bongkar muat kontainer milik PT Karana Panorama Logistik yang menimbulkan guncangan dan kebisingan Warga Tamba Osawilangun yang terdampak melaporkan kegiatan gudang tersebut ke DPRD Kota Surabaya Terlebih aktivitas bongkar muat kerap dilakukan hingga dini sehingga mengganggu jam istirahat warga sekitar Muluan warga Tamba Osawilangun Surabaya keluhkan aktivitas bongkar muat kontainer milik PT Karana Panorama Logistik Yang berdiri di area pemukiman warga padat penduduk ini Pasalnya gudang yang baru beroperasi selama 6 bulan ini mengganggu kondisi lingkungan warga sekitar Lantaran memicu dampak lingkungan berupa guncangan tanah dan kebisingan Setidaknya di kawasan perkampuan ini terdapat 2.500 kepala keluarga yang tinggal di area tersebut Sebelumnya warga tidak pernah mengalami gangguan lingkungan Namun sejak berdirinya gudang dan mulai beroperasinya Warga mulai resah lantaran dampak yang ditimbulkan pada seaktifitas gudang tersebut Yang ditimbulkan itu banyak termasuk ya ketaran, krisisinya Ya kalau ada kegiatan itu jalan Itu termasuk TV dengan sendirinya itu berubah channel Ketifitasnya itu sampai garut malam Nanti waktu istirahat, keluarga istirahat itu tidak bisa Pak itu memangnya sudah berapa lama pak kejadian seperti ini pak? Sudah sejak lalu, sejak operasional, kurang lebih ya setengah tahun Bahkan sebelum gudang ini beroperasi, warga mengaku tidak ada sosialisasi Baik dari pemilik gudang maupun dari pemerintah kota Surabaya Selaku pemberi izin operasional gudang Bahwa akan digunakan sebagai gudang bongkar muat kontainer Untuk itu warga mendesat pemerintah kota untuk mencabut izin operasional gudang tersebut Agar tidak memberikan dampak negatif bagi ribuan warga Yang tinggal di pemukiman Tambak Oso Wilangun, Kelurahan Tambak, Sari Oso, Kecamatan Benawo, Surabaya Selamat menikmati